Mas! Ya ampun! Ya ampun! Mas! Mas! Pakai foto i, Mas! Mas Ali, ampun! Ya Allah! Pakai foto i! Mas! Mas! Amanda Manopo tinggalkan ikatan cinta, dukungan penuh untuk Andin hingga kejelasan nasib Arya Saloka. Bintang utama sinetron ikatan cinta, Amanda Manopo dikabarkan akan segera meninggalkan rutinitas syutingnya. Kabar tersebut, meski belum ada kejelasan, Amanda Manopo akan segera meninggalkan produksi sinetron ikatan cinta. Amanda Manopo kabarnya meninggalkan ikatan cinta untuk sementara, dan berencana liburan di Swiss dalam beberapa waktu. Rupanya informasi Amanda Manopo meninggalkan ikatan cinta ini mendapat dukungan dari sebagian besar fans. Netizen ramai-ramai mendukung Amanda Manopo menikmati liburannya kali ini. Baguslah refresh dulu ya neng cantik, semoga cepat kembali lagi ke IC. Emoji tulis warganet. Happy Holiday Amanda God bless you, ikhlas ga LHTKM di IC BBRP hari asal KM Happy. Emoji tulis warganet lainnya. Wow, keren Amanda mau ke Swiss. Gapapa nonton IC nya cuma ada Mama Rosa Gel dulu aja. Emoji, happy ya, Amanda, timpal warganet lainnya. Seperti diketahui, setelah sinetron ikatan cinta ditinggalkan Arya Saloka, kini tayangan paling populer di RCTI tersebut akan ditinggalkan pemeran utama lainnya, Amanda Manopo. Dari berita potensibinsnis.cm sebelumnya, informasi Amanda Manopo meninggalkan ikatan cinta ini sudah ramai diperbincangkan di media sosial. Kabarnya, Amanda Manopo bukan hanya meninggalkan ikatan cinta, tapi juga Indonesia. Amanda Manopo disebut-sebut akan meninggalkan Indonesia dalam beberapa waktu. Dikabarkan jika Amanda Manopo akan bertolak ke Swiss dalam rangka mengambil cuti. Itu artinya, Amanda Manopo meninggalkan ikatan cinta hanya untuk sementara. Hal itu berbeda dari Arya Saloka yang masih belum jelas, apakah akan kembali ke ikatan cinta atau tidak. Kepergian pemeran Andin itu dari sinetron ikatan cinta hanya untuk sementara. Amanda Manopo akan menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta berlibur di Swiss. Informasi tersebut kabarnya, giliran. Sebelumnya Arya Saloka yang mengambil cuti dari sinetron itu. Nah, kini giliran Amanda Manopo yang pergi liburan. Akan tetapi apakah Arya Saloka akan kembali? Sudah tiga pekan ini, sinetron ikatan cinta tayang tanpa kehadiran Arya Saloka. Kabarnya, pemeran Aldebaran meninggalkan ikatan cinta lantaran status cuti. Dalam mengisi waktu cuti, Arya Saloka melakukan kegiatan syuting projek film layar lebar. Selain syuting, Arya Saloka juga memanfaatkan momen cutinya itu untuk berlibur bersama keluarga. Arya Saloka benar-benar memanfaatkan waktu cutinya bersama istri dan anak untuk mengunjungi sanak keluarga. Di tengah ketidakadaan Arya Saloka, justru muncul isu dugaan perselingkuhan antara Arya Saloka bersama Amanda Manopo. Dugaan perselingkuhan muncul setelah viralnya video mesra keduanya saat berada di dalam mobil. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Penuh rasa cinta, Arya Saloka ungkapkan bahwa liburan bareng Amanda Manopo serasa honeymoon, ethno viana. Leher kok merah ya? Arya Saloka dan Amanda Manopo kini diketahui sedang berada di Swiss. Ia bertolak dari Jakarta menuju Swiss dengan Amanda Manopo, Amanda Manopo dan manajernya, Rico Ricardo. Arya Saloka ungkap sangat nyaman saat berduaan dengan Amanda Manopo. Tak hanya itu, Arya Saloka sampai berstatus dengan caption. Liburan serasa honeymoon, ucap Arya Saloka di Instagramnya. Unggahan Arya Saloka tersebut dikomentari oleh fans berat Arya Saloka dan Amanda Manopo. Et Mila, wah beneran mas Al, itu leher kok bisa merah gitu ya? dengan caption tertawa. Et Endang Hartatik, mas Al hapus dulu yang di lehernya, bikin bunda baper deh. Et Siniati Suthiono, kalian memang gak ada habisnya bikin baper bunda, kapan balik ke Indo. Et Lusiatina, semoga kalian bisa berjodoh meski itu tidak mungkin. Dari unggahan tersebut, Amanda Manopo mengaku bahwa Arya Saloka tidak berduaan dengan Amanda Manopo, melainkan bareng istrinya, Putri Anne. Di lain sisi, Arya Saloka pun membagikan momen saat ia dan keluarganya berada di Swiss. Ia bahkan menunjukkan tempat penginapannya di hotel mewah Raffley yang berada di kota Swiss Eropa. Terlihat dalam video, Arya Saloka dan Amanda Manopo dibuat takjub dengan lobi hotel yang dipenuhi dengan berlian. Ini sih gila, ini gila mahal banget, ucap Arya Saloka dikutip dari tayangan video di channel YouTube, Lambe Gossip, pada Jumat, tanggal 20 Mei tahun 2022. Tak cukup sampai disitu, Arya Saloka juga dibuat takjub dengan pemandangan yang bisa ia lihat dari kamar hotelnya. Pasalnya ia bisa menikmati pemandangan dua benua antara Eropa dan Asia. Ini kita di Eropa, itu Asia, ucap Amanda menunjukkan perbatasan benua Eropa dan Asia. Arya Saloka pun menunjukkan ruangan demi ruangan yang terdapat di kamar hotelnya. Mulai dari tempat tidur, kamar mandi dan ruangan untuk menonton TV. Rafley di Jakarta bagus.